Melihat kunci di tangan Su Yun, Su Sentian masih belum bisa pulih dari keterkejutannya. Setelah dengan hati-hati memeriksanya sebentar, dia menyadari bahwa itu memang barang aslinya. Yuner, bagaimana kamu mendapatkan kunci penjara? Su Sentian terkejut dan mau tidak mau bertanya. Aku mendapatkannya secara kebetulan. Su Yun tertawa, lalu memberitahu kedua tetua itu semua yang telah terjadi antara dia dan Blood Helmet Man. Ketika Su Sentian dan Sen Su Exue mendengar ini, mereka benar-benar tersentuh. Ini benar-benar masalah keberuntungan, masalah kesempatan. Bagus, 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 hebat, seperti yang diharapkan dari anakku. Dengan kunci ini, adikmu pasti akan terselamatkan. Sen Su Exue dengan senang hati menarik tangan Su Yun dan berkata. Saat ini, mereka berdua sakit kepala dan khawatir memasuki penjara. Mereka tidak menyangka begitu putra mereka lahir, masalah terbesar akan terpecahkan. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Meskipun aku belum banyak bertemu dengan kakakku, bagaimanapun juga kita masih keluarga. Bagaimana aku tidak membantunya? Ayah, Ibu, kamu pasti sangat menderita dalam beberapa tahun terakhir. Biarkan saya berbagi sisanya dengan Anda. Su Yun berkata dengan serius, setelah kami membawa kembali adikku, kami akan kembali ke benua bela diri langit dan bersatu kembali dengan King Er untuk berbagi kegembiraan keluarga kami. King Er Mendengar itu, Sen Suek Sue teringat dan bertanya, apakah King Er baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Su Yun menganggupkan kepalanya, tetapi ekspresinya menjadi gelap, dan dia menghela nafas. Selama ini, King Er telah banyak menderita, dan juga sangat menderita. Ketika saudara perempuanku kembali dengan selamat, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Sudah lama sejak Su Yun melihat King Er, dan berbohong untuk mengatakan bahwa dia tidak merindukannya. Dia tidak tahu apakah King Er telah datang ke dunia bela diri tertinggi, tetapi seharusnya sangat mudah bagi Istana Abadi Awan Suci untuk datang ke dunia bela diri tertinggi. Mendengar itu, Sen Suek Sue langsung tertawa terbahak-bahak, bagaimana kalau kamu menikah dengan King Er? Baiklah, Su Yun setuju tanpa ragu, dan terlebih lagi tanpa rasa malu. Sen Suek Sue sedikit terkejut, dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Di masa lalu, Su Yun akan memukul dan memarahi King Er, dan sangat muak padanya, mengapa sikapnya berubah begitu banyak sekarang. Dia kemudian mendengar Su Yun berbicara tentang masalah King Er, keluarga Su dan Sekte Langit yang mendalam, yang membuatnya terdiam. Setelah Sen Suek Sue dan Su Sentian mendengar ini, mereka berdua terdiam. Mungkin mereka berdua tidak pernah berpikir bahwa akan ada begitu banyak cerita di balik ini, dan terlebih lagi, mereka tidak pernah berpikir bahwa King Er, di usia yang begitu muda, akan memiliki pemikiran dan tanggung jawab yang begitu dalam. Gadis seperti ini memang harus disayangi. Yuner, kamu tidak boleh mengecewakannya. Su Sentian berkata dengan nada serius. Aku mengerti, ayah, kata Su Yun. Namun, yang lebih mengejutkanku adalah kamu, Yuner. Su Sentian berkata lagi, dia memandang Su Yun dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan menghela nafas dengan emosi, kamu saat ini, telah berubah terlalu banyak, tahukah kamu? Jika Anda tidak datang mencari saya, mungkin saya tidak akan berani mengenali Anda. Anda saat ini seperti orang yang sama sekali berbeda. Anda tampak lebih dewasa dan mantap, terutama basis kultivasi Anda. Yun, Er, apa basis kultivasi Anda saat ini? Su Yun mengenakan gelang longzen, dan kedua tetua itu sebenarnya tidak dapat melihat kekuatan putra mereka saat ini. Su Yun tertawa, dia melepas gelang longzen, dan ki-nya bocor. Ketika mereka berdua mencium aromanya, wajah mereka berubah, Master Roh Langit kelas 3. Sepertinya kultivasi ayah dan ibu juga tidak rendah. Su Yun bertanya. Su Sentian ragu-ragu sejenak, lalu menganggupkan kepalanya, ibumu dan aku sama-sama memiliki kekuatan tingkat ke-7 dari Master Roh Langit. Kelas 7 Su Yun terdiam, orang tuanya sangat kuat, apakah mereka benar-benar orang yang keluar dari keluarga Su? Jika dia tidak memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya, dan tidak memiliki pertemuan kebetulan berturut-turut dengan seni pedang tanpa batas, dia pasti tidak akan memiliki kultivasinya saat ini. Mungkinkah orang tuanya juga mengalami pertemuan yang tidak disengaja? Su Sentian tampaknya telah melihat melalui keraguan di hati Su Yun, dan berkata tanpa daya, Huh, Yuner, aku tahu bahwa kamu pasti memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan sekarang, tetapi waktunya tidak tepat. Ketika waktunya tepat benar, saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda dengan jelas. Su Yun menganggup, dan tidak berbicara lagi. Setelah mengetahui tentang orang tuanya, Su Yun pun memutuskan untuk membantu. Lagi pula, itu terkait dengan keselamatan saudara perempuannya, dan dia percaya bahwa seiring berjalannya waktu, dia akan mengetahui segalanya. Baiklah, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Sentian, ayo pergi ke penjara tanpa nama dulu. Jika ada hal lain, kita akan membicarakannya setelah kita bertemu dengan ahli tertinggi. Kata Sen Suek Suek. Ya. Su Sentian menganggup, lalu berdiri, dan keluarga yang terdiri dari tiga orang itu menuju ke penjara tanpa nama. Pintu masuk penjara dikelilingi oleh keberadaan yang kuat. Mereka berputar-putar di depan barisan besar dan gelap gulita, seolah-olah mereka sedang menggambar barisan. Ayah, apakah ini formasi susunan yang disiapkan oleh ahli tertinggi? Su Yun melihat melalui celah di kerumunan dan bertanya. Itu benar. Su Sentian menganggupkan kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, susunan ini telah diatur selama tujuh bulan penuh, dan ditarik oleh Kultifator Master Roh Langit tingkat seratus ketiga. Orang-orang ini termasuk setan, iblis, manusia, hantu, binatang buas, segala macam kekuatan berkumpul, dan kekuatan mereka tak terbayangkan. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening dan berpikir, dengan begitu banyak kekuatan berbeda yang berkumpul bersama, bukankah mereka khawatir kekuatan itu akan terlalu kacau dan menyebabkan serangan balik? Inilah yang dilakukan para ahli. Para ahli Master Roh Langit ini sedang menyiapkan formasi, dan mereka mensintesis kekuatan ini. Kata Su Sentian. Jadi begitu. Mereka bertiga mendekati pintu masuk penjara tanpa nama, tetapi pada saat ini, pintu masuk telah disegel sepenuhnya oleh para ahli, dan tidak ada yang diizinkan untuk mendekat. Su Yun bertanya-tanya apakah dia harus membuat keributan untuk memancing orang-orang ini pergi. Saat itu, Sen Suek Sue membungkuk dan mengeluarkan kipas hijau giyok. Dengan gelombang cahaya, aroma memabukan diam-diam melayang keluar, dan orang-orang yang mencium aroma itu semua merasakan kelopak mata mereka berkedut, tetapi mereka tidak tertidur. Setelah beberapa saat, kelopak mata mereka yang berat terbuka lagi, dan mereka sadar kembali. Ibu, teknik apa ini? Ini adalah teknik ilusi yang saya pelajari di Sekte, dan efeknya bahkan lebih kuat melalui fan harta karun ilusi ini. Saat ini, mereka semua telah memasuki ilusi, dan tidak akan bisa mendapatkan kembali akal sehat mereka untuk waktu yang singkat. Namun, begitu ilusi terangkat, mereka pasti akan merasakan bahwa seseorang sedang menggunakannya. Jangan buang waktu, ayo cepat masuk, sementara orang-orang itu tidak memperhatikan kita. Kata Sen Suek Suek. Suyun mengangguk, tanpa ragu, dia langsung mengeluarkan kunci dan berjalan menuju pintu. Pintu penjara tanpa nama sangat aneh, itu adalah lubang melingkar, tetapi lubang itu disegel oleh penghalang, di tengah lubang, ada pedang batu, gagang pedang memiliki alur, ketika Suyun memasukkannya kunci ke dalam alur, pedang batu itu segera bergetar, dan sebuah lubang kecil segera muncul di pesona. Mereka bertiga segera berlari masuk, dan pesona itu dengan cepat ditutup. Beberapa ahli yang berdiri di depan barisan hitam adalah yang pertama sadar dan segera melihat sekeliling dengan waspada. Seseorang menggunakan teknik ilusi. Raja Iblis dengan tanduk banteng dan armor di sekujur tubuhnya berkata dengan suara rendah. Aku bisa mencium sumber dari teknik ilusi. Tampaknya melayang keluar dari sisi gerbang penjara. Seorang pria berkepala anjing berjalan mendekat dan menatap pintu sebentar. Alisnya sedikit berkerut. Auranya sudah menghilang, tapi tidak ada yang aneh dengan pintunya. Apa yang terjadi? Beberapa ahli curiga, tetapi kewaspadaan mereka tidak membuat mereka menyerah. Raja Iblis bertanduk sapi segera mengirim orang untuk menyelidiki, dan pada saat yang sama, mengirim lebih banyak bawahan untuk mencegah mereka mendekati pintu. Di luar penjara tanpa nama, keributan kembali terjadi. Dan di dalam, Su Yun dan dua lainnya mengikuti lubang hitam pekat dan berjalan masuk. Meskipun Sen Suek Sui hanya dengan santai menggunakan teknik ilusi, Su Yun sudah sangat terkesan. Untuk dapat melumpuhkan para ahli sekalipun, kekuatan orang tuanya benar-benar tidak biasa. Ayah, Ibu, apakah kamu dari keluarga Su? Setelah berjalan beberapa saat, Su Yun mengajukan pertanyaan yang sejak awal ingin dia ketahui jawabannya. Mendengar itu, Sen Suek Sui dan Su Sentian mau tidak mau memandangnya. Setelah beberapa lama, keduanya saling memandang, dan Su Sentian berbicara. Tidak. Ketika dua kata sederhana itu keluar, jantung Su Yun mau tidak mau berdebar kencang. Jika orang tuanya tidak, maka dia mungkin tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Su. Aku sudah lama menyembunyikannya darimu, maafkan aku, Yuner. Sebenarnya, alasan mengapa ayahmu dan aku berada di keluarga Su saat itu adalah karena kami melarikan diri dari musuh kami, dan alasan mengapa adikmu terpisah juga karena musuh itu. Kata Sen Suek Sui dengan wajah penuh rasa bersalah. Su Yun menggelengkan kepalanya, Ibu, jangan berkata seperti itu, Yuner mengerti bahwa kalian memiliki kesulitanmu sendiri. Tidak peduli apa, kita akan dipersatukan kembali sebagai keluarga segera. Su Sentian tertawa. Iya. Dia menganggup dan dengan tegas berjalan maju. Dia merasa bahwa segera, dia akan dapat mengucapkan selamat tinggal pada semua perselisihan ini dan menjalani kehidupan yang damai jauh dari urusan duniawi. Selama dia bisa menemukan saudara perempuannya, dia akan segera pergi mencari kinger dan kembali ke benua bela diri langit. Dia tidak lagi peduli tentang apapun di sepuluh ribu alam. Mereka bertiga berjalan ke depan. Jalannya gelap dan sempit, tetapi setelah berjalan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, jalan di depan mereka bercabang, dan dua lubang hitam pekat muncul di depan mata mereka. Menurut informasi yang saya terima, itu ada di sebelah kiri. Di ujung jalan di sebelah kanan adalah harta karun yang didambakan orang-orang serakah di luar bahkan dalam mimpi mereka. Mari kita tidak repot-repot tentang hal itu. Su Sentian berkata kepada Sen Suek Suek, lalu dengan cepat berlari menuju sisi kiri jalan. Su Yun berdiri di tempat, dia ragu sejenak, lalu tiba-tiba meletakkan sarung pedang di belakangnya di tanah, dan dengan cepat mengikuti. Jalan di sebelah kiri masih gelap gulita, tapi jalan perlahan terbuka, memberikan perasaan tiba-tiba tercerahkan. Perlahan, aura aneh dan tajam berdesir di udara. Aura ini seperti pisau atau pedang, sangat tajam dan mencekik, seolah-olah itu akan memotong tenggorokan mereka bertiga di detik berikutnya. Jejak pedang tajam muncul di jalan sekitarnya. Itu sangat aneh. Saat mereka terus berjalan ke depan, mereka bisa melihat pedang yang terbuat dari vapor ki ditusuk ke tanah atau ditusuk ke dinding, seperti kristal atau artefak batu giok. Pedang ki yang sangat tajam. Mungkinkah ahli tertinggi yang di penjara ini adalah pengguna pedang yang ahli? Kata Su Sentian. Aku tidak tahu. Sen Suek Suek menggelengkan kepalanya. Su Yun yang mengikuti di belakang memandangi orang tuanya, hanya untuk melihat bahwa meskipun mereka berdua mengatakan itu, mereka tidak menunjukkan rasa tidak nyaman terhadap ki. Faktanya, Su Yun tidak merasakan ketidaknyamanan, jika itu adalah kultifator guru roh langit tahap ketiga lainnya yang berjalan di sini. Mereka sudah lama tidak dapat bernapas, dan akan jatuh ke tanah, tetapi dia tidak melakukannya, alasannya sederhana, dia memiliki perasaan yang sangat istimewa terhadap ki ini. Rasa keintiman. Ki ini sangat mirip dengan ki mistis yang dia kuasai, itu adalah roh dewa ki. Su Yun diam-diam melihatnya. Ini memang tampaknya adalah roh lor ki. Mungkinkah orang yang di penjara memiliki semacam hubungan dengan sekte pedang tanpa batas? Su Yun berpikir. 602. Dengan pemikiran itu, Su Yun berjalan maju dengan sedikit ketakutan. Pada saat ini, kekuatan lembut tiba-tiba melilit tubuhnya, mengisolasinya dari aura tajam yang tertinggal di udara. Sekilas, kekuatan ini berasal dari Sen Su Exue. Sen Su Exue tersenyum sedikit dan berkata, Yuner, meskipun kultifasimu sangat kuat sekarang dan kamu telah melangkah ke Saint Realm, aura ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Ibu akan membantumu, jangan khawatir. Mendengar itu, Su Yun menganggukkan kepalanya, hatinya hangat. Dengan sangat cepat, jalan itu berakhir, dan layar cahaya besar sekali lagi muncul di depan mereka bertiga. Cahayanya benar-benar putih, seperti lapisan es. Namun, di tengah embun beku, ada tanda hijau tua. Tanda itu berbentuk seperti daun hijau, dan sangat indah. Pedangki yang tajam berasal dari layar cahaya ini. Di depan layar cahaya ada sebuah tablet batu. Ada kata-kata di tablet. Meskipun tidak diketahui kapan didirikan, kata-katanya sangat jelas. Jiwa jahat itu kejam. Karena telah ditekan selamanya, itu tidak boleh dibuka. Jika tidak, orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Su Yun menatap kata-kata itu dan bergumam. Tablet batu ini pasti dibuat oleh Rilem Lord sebelumnya, dan segelnya juga dipasang olehnya. Untuk memecahkan segel ini, saya khawatir akan membutuhkan banyak usaha. Kata Su Sentian. Ayah, siapa sebenarnya yang dipenjara di dalam? Su Yun bertanya. Seorang ahli yang tiada taranya. Dikatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menembus langit dan bumi, dan hubungannya sangat luas. Jika kita bisa menyelamatkannya dan membuatnya membantu kita, kita pasti bisa menyelamatkan adikmu. Kata Su Sentian. Tapi menurut loh batu ini, ahli tertinggi di dalam mungkin sangat kejam. Jangan takut, ini hanya salah paham. Kata Su Sentian. Su Yun tidak bersuara. Mungkin orang tuanya sudah menyelidiki orang ini sebelumnya, jika tidak mereka tidak akan datang untuk menemukannya. Sen Su Exue mengeluarkan sejumlah besar bahan dari tas luar angkasa di tubuhnya dan mulai menggambar formasi susunan. Su Sentian juga bergerak bersamanya, mereka berdua dengan terampil membuat sesuatu, dan dalam waktu singkat, susunan persegi yang aneh muncul. Meskipun Arai belum diaktifkan, Ki Kejam yang keluar dari Arai menyebabkan jantung Su Yun berdebar, dan dia takut Ki ini tidak akan dapat dikendalikan oleh seseorang yang berada di atas tahap kelima langit. Guru Roh. Setelah formasi selesai, Su Sentian berdiri di tengah formasi. Tangannya membentuk segel dan dia melantunkan mantra, seolah sedang mengaktifkan sesuatu. Cincin cahaya kemasan meluap dari permukaan tubuhnya. Cahaya kemasan itu seperti tali, melilit tubuhnya. Segera, itu berubah menjadi helm cahaya emas. Su Sentian menarik nafas dalam-dalam, matanya diliputi cahaya kemasan saat dia menatap layar cahaya seputih salju. Tiba-tiba, auranya tenggelam, dan dia tiba-tiba bergegas mendekat. Hampir pada saat yang sama dia berlari, formasi besar di bawah kakinya tiba-tiba menghilang, berubah menjadi cahaya putih, dan melesat ke punggungnya. Ketika cahaya putih memasuki tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya terangkat. Pada saat itu, Su Yun merasa seolah-olah dewa telah muncul. Dong. Bahu Su Sentian dengan keras menabrak layar cahaya. Pada saat itu, layar cahaya hancur, dan sejumlah besar pedangki mengalir seperti air pasang, Su Yun dan Sen Suek Suek terpaksa mundur oleh pedangki yang menakutkan, dan dengan cemas mendesaki mereka untuk memblokir. Gelombang pedangki yang melonjak berlangsung selama sekitar 10 napas waktu sebelum berhenti. Keduanya menoleh dan melihat Su Sentian berdiri di tengah layar cahaya yang rusak. Helm cahaya kemasan di tubuhnya telah menghilang, dan dia terengah-engah, wajahnya dipenuhi keringat. Saraf Su Yun menegang, dia menatap tempat gelap gulita di belakang layar cahaya, dan diam-diam mengeluarkan pedang kematian dari punggungnya. Sen Suek Suek tidak berani lalai, dan dengan hati-hati melihat ke tempat yang gelap gulita. Oh. Pada saat ini, suara yang sedikit terkejut terdengar dari kegelapan. Setelah itu, sebuah tawa keluar, saya tidak pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, sebenarnya akan ada seseorang yang datang ke sini untuk menemui saya. Tidak buruk, tidak buruk, tetapi, kalian tidak memiliki spirit life key pada anda. Kamu tidak terlihat seperti orang-orang dari Realm Tree, siapa kamu? Dengan mengatakan itu, Su Sentian dengan cemas menangkupkan tinjunya dan membungkuk, dan berkata dengan hormat, Saya Su Sentian, saya datang untuk menyelamatkan senior. Kenapa kamu menyelamatkanku? Suara itu datang lagi. Su Sentian ragu sejenak, lalu berkata, Aku punya permintaan untuk senior, jadi aku datang untuk menyelamatkanmu. Hahaha, aku tahu itu. Aku bahkan tidak mengenalmu, jadi kenapa kamu datang untuk menyelamatkanku? Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Suara itu tertawa keras. Su Sentian tidak berani membantah, dan masih menangkupkan tinjunya dan membungkuk, Senior, tolong bantu aku. He he, baiklah, baiklah, tidak mudah bagimu untuk datang ke sini. Aku yakin kamu telah berusaha keras, karena kamu telah mengeluarkanku, aku akan membiarkanmu memikirkannya. Pertama, beritahu aku apa sebenarnya. Sedang terjadi, jika saya dapat membantu Anda, maka saya akan meninggalkan penjara ini, jika saya tidak dapat membantu Anda, maka saya akan terlalu malu untuk keluar. Suara itu tertawa. Mendengar itu, Su Yun mau tidak mau berpikir, orang ini sangat jujur. Mendengar itu, Su Sentian membuka mulutnya, putri saya secara tidak sengaja memasuki sekte tertinggi, untuk menyelamatkan nyawa putri saya, saya harap senior dapat membantu, dan membawa putri saya menjauh dari sekte tertinggi. Apa, sekte tertinggi? Ketika suara dalam kegelapan mendengar ini, suaranya menjadi sedikit lebih serius, mengapa dia memasuki sekte ini? Saat itu, saya terpaksa melakukannya. Su Sentian berkata tanpa daya, saya tidak ingin melihat putri saya tenggelam semakin dalam, tetapi kultivasi istri saya dangkal, tidak mungkin bagi kami untuk menandingi orang-orang dari sekte tertinggi, jadi kami hanya dapat melakukan ini. Hei hei, kupikir kamu harus menyerah saja. Suara dalam kegelapan tertawa dan berkata, begitu kamu memasuki sekte tertinggi, kamu akan diisolasi dari dunia dan terputus dari segalanya. Di mata mereka, hanya ada dao agung yang bisa dicari, kupikir kamu harus perlakukan seolah-olah kamu tidak melahirkan putrimu. Mustahil. Tanpa menunggu Su Sentian berbicara, Sen Suek Suek Segera menjadi cemas, dia mengambil tiga langkah ke depan dan berkata dengan penuh semangat, Senior, tolong selamatkan putriku, aku tidak ingin kehilangan dia, tolong selamatkan putriku, aku mohon padamu. Dengan itu, Sen Suek Suek benar-benar menekuk lututnya dan berlutut. Melihat itu, Su Sentian tidak bersuara. Mengapa kau melakukan ini? Suara dalam kegelapan terkejut. Jika Senior tidak mau membantu, suamiku dan aku pasti tidak akan meninggalkan tempat ini. Sikap Sen Suek Suek sangat tegas. Melihat ibunya sudah berlutut, bagaimana mungkin Su Yun masih berdiri di sana dan tetap acuh-ta'acuh. Dia segera maju, ingin membantu Sen Suek Suek, tetapi sikap Sen Suek Suek tegas, dia tidak punya pilihan selain berlutut juga, dan berkata, Senior, kamu sangat kuat, pasti ada jalan, bisakah kamu menunjuk keluar jalan? Selamatkan adikku. Hmm. Saat Su Yun mengatakan ini, suara dalam kegelapan mengeluarkan suara ringan, dan tidak menjawab kata-kata Su Yun. Setelah beberapa lama, suara itu keluar. Nak, dari mana asalmu? Asalmu dari mana? Su Yun terkejut. Sen Suek Suek dan Su Sentian bahkan lebih curiga. Senior, mengapa kamu menanyakan ini? Su Yun tidak mengerti. Jangan buang kata-kata, cepat dan katakan padaku, dari mana asalmu? Suara dalam kegelapan tampak gelisah. Melihat itu, Su Yun hanya bisa berkata, orang-orang dari benua bela diri langit. Benua bela diri langit. Suara itu terdiam sesaat, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Sesaat kemudian, suara itu keluar lagi, kamu masuk. Mendengar itu, Su Yun menatap Sen Suek Sue dan Su Sentian. Sen Suek Sue masih curiga, tapi Su Sentian mengulurkan tangannya dan menghentikan Su Yun. Jangan masuk. Dia berkata dengan suara berat, lalu berteriak ke dalam kegelapan, bolehkah aku masuk? Aku hanya ingin dia masuk. Kamu tidak diizinkan masuk, atau kamu harus menanggung konsekuensinya. Suara itu menjadi serius. Wajah Su Sentian segera menjadi gelap, kilatan melintas di matanya, seolah-olah dia tidak puas dengan kata-katanya. Ayah takut dia akan menyakitiku. Su Yun tidak bisa menahan tawa. Meskipun kami datang ke sini untuk meminta bantuannya, sejujurnya, saya tidak tahu banyak tentang orang ini. Yuner, jika kami tidak bisa pergi, maka kami tidak bisa pergi. Jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya di sini, maka kita bisa memikirkan cara lain. Kata Su Sentian. Benar, Yuner, jangan masuk. Sen Su Exue juga dengan cemas menarik tangan Su Yun dan berkata. Tapi, Su Yun masih tersenyum, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, Ibu, kamu telah melakukan banyak hal untuk adikku, sudah cukup, biarkan aku melakukan beberapa hal untuk adikku. Kami memiliki permintaan untuk memintanya, jadi kami harus percaya padanya. Dengan itu, dia melepaskan diri dari tangan Sen Su Exue dan berjalan masuk. Yuner, Sen Su Exue memanggil dengan cemas. Tapi Su Yun sudah memasuki kegelapan dan menghilang. Melihat itu, Sen Su Exue menggigit bibir bawahnya, wajahnya dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan. Mendesah, Su Sentian menghela nafas, alisnya dipenuhi kekhawatiran. Tian Lang, apakah tidak apa-apa bagi kita untuk melakukan ini? Sen Su Exue menunduk dan berkata, Tidak ada cara lain, kami berhutang banyak pada Yuner. Su Sentian berkata tanpa daya. Bagaimana kita harus menjelaskan ini padanya di masa depan? Aku hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Titik. Dalam kegelapan, ada pedangki yang tak ada habisnya. Pedangki ini seperti pisau, terus-menerus memotong tubuh Su Yun, menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak, itu sangat menakutkan. Su Yun melihat sekeliling, dan dengan hati-hati maju, pedang kematian di tangannya juga sedikit mengencang. Senior. Dia memanggil dengan lembut. Namun, lingkungan sekitarnya sepi. Tidak ada apa-apa di sini. Itu sangat kosong, tetapi pemilik suara itu tidak terlihat. Su Yun terus berjalan ke depan, dia sudah sangat jauh dari pintu masuk. So, so, so. Pada saat ini, sejumlah besar suara menusuk datang dari langit. Mengikuti itu, pedangki yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti anak panah. Melihat itu, Su Yun segera mengeluarkan peralatan kekaisarannya untuk diblokir. Pedangki menghantam peralatan kekaisaran, menyebabkan penghalang peralatan kekaisaran terguncang hingga hampir hancur. Penyihir bunuh diri apa? Apa si Aoh Wailin? Dibandingkan dengan serangan yang mengerikan ini, mereka tidak signifikan. Dalam sekejap, Su Yun bermandikan keringat, wajahnya pucat pasih, dan dia merasa sulit untuk bertahan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah dari mana pedangki terbang, hanya untuk melihat sosok redup muncul di garis pandangnya di kejauhan. Orang ini memegang seni pedang dengan satu tangan dan berdiri di sana dengan tenang. Dia tidak bergerak seperti gunung dan menatapnya dengan ringan. Apakah pedangki ini dikendalikan oleh orang ini? Pikir Su Yun, dia segera berbalik dan mengelak ke samping. Pada saat dia menghindari pedangki, dia melemparkan pedang kematian di tangannya, mengaktifkan peralatan kekaisaran, dan pada saat yang sama, mengaktifkan seni pedang tanpa batas, mendesak pedang kematian untuk menyerang ke arah sosok itu. Jagoan. Pedang kematian berubah menjadi sinar cahaya hitam pekat dan dengan ganas menyerbu ke arah sosok itu. Pedang raja yang berdaulat, tidak buruk, tidak buruk. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang yang bisa mengendalikannya. Ketika sosok itu melihat pedang kematian yang masuk, dia tersenyum. Dengan lambayan tangannya, pedangki menghilang, dan pedang kematian yang terbang ke arahnya juga berhenti di udara. 603. Adegan aneh seperti itu benar-benar mengejutkan Su Yun. Pedang raja yang berdaulat, Anda tahu bahwa pedang kematian adalah pedang raja yang berdaulat. Su Yun tercengang, siapa sebenarnya kamu? Siapa saya? Sosok itu sedikit tersenyum. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, izinkan saya bertanya, dari mana asal pedang Anda? Ini, Su Yun ragu-ragu. Namun, tanpa menunggu dia mengatakan apapun, pria itu langsung berbicara, apakah kamu mendapatkannya dari sarung pedang tanpa batas? Kamu tahu tentang sarung pedang tanpa batas? Su Yun mengerutkan kening, siapa kamu? Aku. Pria itu menariki yang dalam di sekitar tubuhnya dan berjalan keluar dari kegelapan. Itu adalah pria berpakaian putih, berambut putih. Rambut panjangnya menjuntai ke bahunya, dan ekspresinya menunjukkan sedikit ketajaman. Dia tampan, dan sosoknya sangat tinggi. Namun, ketika Su Yun melihat penampilan pria itu dengan jelas, dia merasa familiar. Sesosok melintas di benaknya, dan ketika dia membandingkannya dengan sosok itu, Su Yun langsung mengerti, dan sangat terkejut. Mungkinkah? Hatinya gemetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu orang ini di sini. Apakah dia tidak mati? Tidak salah lagi, ini pasti leluhur pedang. Su Yun sadar kembali, dia sudah yakin, dia segera melangkah maju, menangkupkan tinjunya, dan membungkuk dengan hormat kepada pria itu. Murid Su Yun menyapa leluhur pedang. Oh, Anda tahu siapa saya? Pria itu terkejut, tetapi dengan cepat mengerti, sepertinya Anda telah mengembangkan seni pedang tanpa batas, dan untuk mengembangkan seni pedang tanpa batas, Anda harus lulus ujian. Saya rasa Anda telah melihat untayan sisa wasiat yang saya tinggalkan di ruang pedang, dan itu sebabnya kamu mengenalku, kan? Ya, Su Yun mengangguk. Seberapa bersemangat dia? Pertama, dia menemukan orang tuanya yang sudah bertahun-tahun tidak diatemui, dan sekarang, di penjara tanpa nama di alam Wanhua, dia benar-benar bertemu dengan leluhur pedang tanpa batas. Leluhur pedang tanpa batas memandang Su Yun dengan hati-hati, lalu menganggukkan kepalanya, dan tertawa, tidak buruk, tidak buruk, saya pikir sekte pedang telah musnah, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada penerus, sepertinya saya penilaian saat itu tidak buruk, sekte pedang masih hidup. Masih beredar, penatua pedang sudah seperti itu, jika saya tidak menemukan seni pedang di sarang harimau, saya khawatir sekte pedang tanpa batas masih belum ada. Su Yun diam-diam mengutuk, tetapi sehubungan dengan leluhur pedang yang muncul di sini, dia dipenuhi dengan pertanyaan. Leluhur pedang, kamu sangat kuat, mengapa kamu di penjara ini? Mengapa Realmler sebelumnya menyegel Anda di sini? Masalah ini, adalah cerita yang panjang. Leluhur pedang tanpa batas terdiam sesaat, lalu berkata, sebenarnya, apa yang kamu lihat sekarang, hanyalah seutas jiwaku. Jiwa, Salah satu untayan jiwa tersebar di sekitar alam wanhua, dan pada saat itu, tersebar di sekitar pohon alam. Karena saya adalah tubuh pedang bawaan, pedangki saya adalah tirani, dan ketika saya mendarat di pohon alam, jiwa saya secara otomatis mengaktifkan perlindungan badai pedangki, dan seluruh pohon alam diserang oleh pedangki, dan alam pohon akan dihancurkan. Untuk melindungi Realm Tree dan melindungi semua makhluk hidup, Realm Lord tidak punya pilihan selain menggunakan teknik terlarang untuk menyegelku di sini, dan karena Realm Lord menggunakan teknik terlarang, setengah dari masa hidupnya habis, dan dia mati. Masih mudah, membiarkan Realm Lord saat ini menggantikan posisinya, tetapi dia tidak perlu melakukannya, karena aku tidak akan meninggalkan tempat ini dengan mudah. Lagipula, aku hanya memiliki seutas jiwaku, dan pedangki di sekitarku sulit dikendalikan, jadi aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Setelah Suyun mendengar ini, dia tercerahkan. Jadi ini adalah sebab dan akibat dari masalah ini. Siapa namamu? Siapa pemimpin sekte dari sekte pedang tanpa batas saat ini? Leluhur pedang tak terbatas bertanya lagi. Murid Suyun, pemimpin sekte dari sekte pedang saat ini adalah Patuwa Yuejian. Patuwa Yuejian, saya tidak pernah mendengarnya. Saya telah jauh dari sekte pedang selama bertahun-tahun. Leluhur pedang tak terbatas mengungkapkan ekspresi malu, meskipun akulah yang menciptakan sekte pedang, sejujurnya, aku belum melakukan yang terbaik selama ini. Saya hanya meninggalkan sarung pedang dan seni pedang. Saya benar-benar tidak kompeten. Untuk melindungi sekte pedang tanpa batas, Tetua pedang telah banyak berkorban. Sekte pedang berada di ambang kepunahan, dan dia telah bekerja keras untuk mendukungnya. Meskipun leluhur pedang, Anda tidak pernah peduli dengan sekte pedang, di hati tetua pedang, itu selalu menjadi keyakinannya. Su Yun berkata dengan serius. Menuju sekte pedang tanpa batas, Su Yun selalu memiliki rasa kedekatan yang sangat istimewa. Meskipun dia telah bergabung dengan banyak sekte, tidak satupun dari mereka memberinya perasaan seperti ini. Itu adalah perasaan yang dekat dengan rumah. Mendengar itu, leluhur pedang tak terbatas tertawa getir, memang, memang, ini salahku. Jika ada kesempatan, aku akan kembali ke sekte pedang untuk melihatnya, tapi mau ngomong-ngomong, aku saat ini mungkin tidak bisa melakukannya. Kembali untuk sementara waktu. Jika saya tidak mengumpulkan jiwa-jiwa yang tersebar bersama-sama, saya pasti tidak akan dapat kembali ke sekte pedang. Di mana tiga jiwa dan tujuh rohmu? Su Yun bertanya. Ada dua di dunia bela diri tertinggi, dan tujuh lainnya ada di alam lain. Leluhur pedang, apakah kamu tahu lokasi tepatnya? Murid ini bersedia membantu Anda menemukannya, kata Su Yun. Saya khawatir ini tidak sederhana. Saya bisa merasakan lokasi jiwa-jiwa lain. Dua lokasi di dunia bela diri tertinggi sangat berbahaya, apalagi alam lain. Jika saya tidak mencoba, bagaimana saya tahu jika saya bisa berhasil? Kata Su Yun. Saat itu, jika bukan karena seni pedang tanpa batas, dia tidak akan mampu menghancurkan konspirasi sekte langit yang mendalam dan keluarga Su, dan tidak akan mampu menulis ulang sejarah, memungkinkan Kingar untuk bertahan hidup. Su Yun tahu bahwa dia berhutang pada sekte pedang, jika dia memiliki kesempatan, bagaimana mungkin dia tidak membalas budi? Melihat tekat di wajah Su Yun yang tersenyum, leluhur pedang tak terbatas terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, baiklah, baiklah, Su Yun, karena kamu memiliki niat seperti itu, maka aku akan menyetujuinya. Tapi sebelum itu, kamu masih harus meningkatkan kultifasimu. Nenek moyang pedang tertawa, dia kemudian mengulurkan tangannya dan menekannya ke bahu Su Yun, dan menutup matanya untuk mengumpulkan Ki. Su Yun terkejut, dia memandang tangan leluhur pedang dengan aneh. Dengan sangat cepat, leluhur pedang menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan tahap ketiga kultifasi guru roh langit Anda saat ini, mengapa seni pedang Anda masih menempel di empat pedang yang lebih rendah? Pada tahap kultifasi ini, Anda harus menerobos empat pedang bagian bawah secepat mungkin dan maju ke dua pedang tengah. Murid ini lamban, sulit bagiku untuk memahami teknik pedang, kata Su Yun. Nyatanya, yang paling penting adalah terlalu banyak hal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, dan meskipun seni pedang itu bagus, itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai melalui kultifasi pahit. Su Yun juga membutuhkan waktu untuk mengembangkan seni pedang angin suci dan seni pedang bintang teratai, sehingga seni pedang tanpa batas mengalami stagnasi. Karena itu masalahnya, aku akan mengajarimu. Jangan terburu-buru meninggalkan tempat ini. Aku akan memberimu beberapa petunjuk dan membantumu dengan cepat masuk ke dunia Swat Sein. Leluhur pedang tak terbatas tertawa. Dunia Sein pedang. Jantung Su Yun berdetak kencang, dan napasnya menjadi tergesa-gesa. Namun, dia tidak melupakan tujuannya untuk datang ke sini, jadi dia tidak segera membalas leluhur pedang tak terbatas, tetapi malah bertanya, kalau begitu, leluhur pedang, tentang saudara perempuanku, bisakah kamu? Adikmu. Alis leluhur pedang berkedut, dan kemudian, dia menghela nafas, sekte tertinggi tidak sesederhana yang Anda pikirkan, begitu Anda memasuki sekte tertinggi, Anda akan memotong segalanya, dan memancing orang keluar dari dalam, itu sama sulitnya dengan naik ke langit. Tetapi karena Anda adalah anggota sekte pedang tanpa batas saya, jika saya tidak membantu Anda, maka saya, sebagai patriark, akan tampak lebih tidak kompeten. Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, Anda bisa saja tenang dan fokus mempelajari seni pedang tanpa batas. Iya, leluhur pedang. Su Yun mengangguk. Nenek moyang pedang memberi isyarat agar mereka berdua duduk. Nenek moyang pedang mengangkat tangannya sedikit, dan pedang yang terbuat dari Ki muncul di tangannya. Melihat itu, Su Yun terkejut, dan langsung bertanya, leluhur pedang telah mengembangkan pedang absolut, alam dewa pedang. Bukan itu, hanya ada satu pedang di pedang absolut, dan itu disebut pedang penguasa. Itu bisa berubah menjadi pedang dewa dalam jumlah tak terbatas sesuka hati, tetapi saya belum berkultivasi ke alam itu, dan saya masih berada di puncak dua pedang tengah. Meskipun saya hanya selangkah lagi dari pedang absolut, masih sulit bagi saya untuk menyeberang. Mendengar itu, Su Yun menghela nafas dalam hatinya, dengan kultivasi leluhur pedang, dia masih terjebak di tengah dua pedang, jika dia mengolah seni pedang, apakah dia masih memiliki kesempatan untuk melangkah ke pedang absolut? Namun, dia juga ragu, dan bertanya, leluhur pedang, seni pedang ini sepertinya bukan ciptaanmu. Nenek moyang pedang tanpa batas tertawa, dapat dikatakan bahwa itu diciptakan oleh saya, tetapi juga dapat dikatakan bahwa itu tidak diciptakan oleh saya. Apa maksudmu? Sebenarnya, seni pedang tanpa batas ini diciptakan oleh pedang, dan ketika pedang ini menciptakan seni pedang ini, saya membantunya, itulah sebabnya ada seni pedang. Su Yun bingung, dia sama sekali tidak mengerti apa maksudnya. Nenek moyang pedang memandangnya dan bertanya, di mana sarung pedang tanpa batas. Untuk saat ini, letakkan di pintu masuk gua. Su Yun ragu sejenak dan berkata, Nenek moyang pedang tidak bertanya lebih lanjut, dan tertawa, Su Yun, apakah kamu tahu bahwa sarung pedang telah menyegel 108 ribu pedang dewa yang aku tempatkan di dalamnya? Aku tahu, aku sudah mengeluarkan beberapa pedang induk dan ribuan pedang bawahan untuk digunakan. Namun, karena seni pedang belum menembus, aku belum menaklukkan pedang dewa lagi. Apakah menurutmu pedang dewa ini secara khusus digunakan olehku untuk menampilkan seni pedang tanpa batas untukmu? Kata leluhur pedang. Mendengar itu, Su Yun bingung, Mungkinkah ada kegunaan lain? Tentu saja. Nenek moyang pedang menikam pedang ki ke tanah dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk menekan. Menekan? Menekan apa? Pedang suci yang menciptakan, seni pedang tanpa batas. Nenek moyang pedang berkata dengan sungguh-sungguh, pada tahun-tahun awal era primordial, pedang tak menyenangkan tanpa nama muncul di dunia, dan dengan ujung pedang lima kaki, itu membunuh semua makhluk hidup di Miriat Rilems. Sekarang, banyak orang tidak tahu rahasia ini, karena pada saat itu, hampir semua makhluk hidup dihancurkan oleh pedang tak menyenangkan, dan tidak ada yang menyebarkan rahasia ini. Pedang tak menyenangkan itu sangat ganas, dan dengan satu pedang, tidak ada satu helai rumput pun yang tumbuh, dan tulang. Ada di mana-mana. Pada saat itu, saya hanya seukuran anak kecil, dan kemunculan pedang yang tidak menyenangkan membuat khawatir banyak tiran. Semua orang bijak mengambil tindakan, ingin menahan pedang tak menyenangkan itu, tetapi setelah pedang tak menyenangkan itu membersihkan seratus alam, auranya melemah, dan pada akhirnya, itu menjadi pedang fana, tanpa kekuatan apapun. Melihat ini, orang bijak yang perkasa segera menjadi gila, pedang tak menyenangkan yang begitu kuat, itu pasti harta karun, dan dengan demikian, semua orang bertarung dan membunuh satu sama lain, hanya untuk merebut pedang, dan atas nama melindungi pedang tak menyenangkan, untuk mencegah itu dari menyebabkan kekacauan di dunia lagi. Namun, pertarungan mereka sekali lagi mengejutkan pedang jahat itu, dan pedang jahat itu diaktifkan, melepaskan niat jahatnya, dan membantai semua orang bijak. Ketika tuanku mendengar berita itu, dia mengambil risiko dibunuh oleh pedang tak menyenangkan kapan saja dan mengambil pedang tak menyenangkan itu, menggunakan nyawanya sendiri sebagai harga untuk menciptakan dunia kecil untuk menyegel pedang tak menyenangkan itu. Setiap kali pedang tak menyenangkan menjadi gelisah, itu tidak akan mampu menembus dunia kecil ini, tapi aku khawatir bahwa cepat atau lambat dunia kecil ini tidak akan mampu bertahan, jadi aku mulai mengumpulkan pedang berharga dari seluruh dunia. Tempatkan, dan gunakan ketajaman pedang berharga ini untuk mengimbangi aura pedang yang tidak menyenangkan, benar-benar menekannya, dan dengan demikian, ada sarung pedang tanpa batas, benda suci ini, dan ada 108 ribu pedang di dalamnya. 604 Mendengar kata-kata leluhur pedang, Su Yun merasa itu menyegarkan, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada alam semesta seperti itu di dalam sarung pedang. 108 ribu pedang menekan pedang jahat ini. Pedang jahat ini benar-benar menakutkan, tetapi nenek moyang pedang, di mana letak pedang ini di sarung pedang. Mengapa saya belum melihatnya? Posisinya terus berubah, dan aku tidak tahu lokasi persisnya. Selain itu, bentuknya, niat pedang, aura pedang, dan sebagainya tidak sama. Aku juga tidak tahu seperti apa sekarang. Leluhur pedang menggelengkan kepalanya. Apakah begitu? Su Yun, apakah kamu tahu untuk apa aku menggunakan pedang kematian ini? Nenek moyang pedang menunjuk ke pedang hitam pekat di tanah dan berkata, Bukankah itu juga digunakan untuk menekan pedang jahat? Itu memang memiliki fungsi ini, tapi bukan hanya itu. Fungsinya yang lebih besar adalah untuk bertindak sebagai kekuatan utama, untuk menahan pedang ominous yang mengamuk. Dengan kata lain, itu adalah pedang terdepan. Melihat ki pedang kematian, itu seharusnya sudah menyelesaikan transformasi pedang primal, saat ini, saya khawatir, telah melampaui pedang primal biasa. Anda benar-benar beruntung bisa mendapatkan pedang ini untuk Anda gunakan. Kata leluhur pedang. Pedang kematian itu sangat kuat, aku setuju dengan itu, tapi di dunia bela diri tertinggi, kekuatannya mungkin jauh lebih lemah dari sebelumnya. Su Yun tidak bisa tidak mengatakannya. Bahkan jika pedang maut melepaskan semua kekuatannya, masih sulit untuk mengubah situasinya. Lagi pula, tidak seperti sebelumnya, di mana itu bisa membantunya menantang yang kuat. Oh, jika Anda berpikir seperti itu, maka Anda salah besar. Leluhur pedang tersenyum tipis, potensinya di luar imajinasimu, karena roh pedang yang terkandung di dalamnya bukanlah roh pedang biasa. Su Yun terkejut, roh pedang apa itu? Kamu akan tahu di masa depan. Nenek moyang pedang tersenyum misterius, baiklah, jangan katakan lagi, mari kita mulai, saya akan memberi tahu Anda tentang pemahaman dan pengalaman saya tentang seni pedang tanpa batas selama bertahun-tahun, untuk membantu Anda menganalisis dan memahami, Anda harus mendengarkan dengan cermat. Ekspresi Su Yun serius saat dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Melihat itu, leluhur pedang mulai berbicara. Di pohon kuno yang luas dan besar, ada bangunan kayu yang tak terhitung jumlahnya. Pria dan wanita berpakaian hijau berjalan bola balik di antara dahan. Ada buah-buahan segar di dahan, dan beberapa anak yang tampaknya berusia tidak lebih dari tujuh atau delapan tahun sedang mengejar dan bermain sambil memetik buah untuk dimakan. Adegan itu sangat harmonis. Jauh di depan labu botol yang tergantung di tengah pohon tua yang mengjulang tinggi, sederet wanita berpakaian rapi berjalan cepat menuju mulut labu botol. Di depan wanita berbaju hijau ini, ada seorang wanita berjubah warna-warni dengan penampilan murni dan alis halus. Ekspresi wanita itu tenang, dan matanya penuh kerohanian saat dia melihat ke depan. Langkahnya tidak cepat atau lambat saat dia berjalan masuk. Saat itu memasuki mulut labu, segera menjerit. Salam, Raja Rilem. Di platform besar di tengah labu botol, para pejabat alam wanhua semuanya bersujud, wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan pemujaan, dan di tengah para pejabat ini, berdiri seseorang dengan bangga. Orang ini mengenakan jubah panjang berwarna biru giyok. Matanya kurus dan wajahnya panjang. Ekspresinya arogan dan dia tidak menghargai apapun di matanya. Menghadap tuan sektor yang berjalan ke labu, dia tidak membungku atau membungku. Bahkan, dia bahkan tidak meliriknya. Sebaliknya, dia mendengus dingin. Ketika para pejabat di samping melihat ini, mereka marah. Namun, tidak ada yang berani menegur orang ini, seolah tidak ada yang berani memprovokasi karena identitasnya. Namun, Rilem Master tidak keberatan. Dia berjalan turun dan berjalan ke singgah sananya. Dia duduk dan ekspresi tenangnya perlahan berubah menjadi bermartabat. Siapa kamu? Rilem Lord berkata dengan acuh tak acuh. Elit pedang dunia semua kosong, Chang Wanshing. Pria itu mendengus, suaranya sangat arogan. Dunia pedang, semua sekte kosong, alis ramping dan indah Rilem Lord sedikit mengernyit, apa yang dilakukan orang-orang dari semua sekte kosong di sini. Untuk mencari keadilan darimu, Rilem Lord. Utusan itu mengeluarkan jade dis yang rusak dari suatu tempat dan melemparkannya ke tanah, lalu berkata dengan dingin, Putra Master Sekte saya, Xiao Huaylin, meninggal secara tragis di alam Wan Hua beberapa hari yang lalu. Meskipun Master Sekte tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, Rilem Lord, tetapi Master Sekte telah memerintahkan kami untuk menangkap si pembunuh, dan sebagai Rilem Lord dari Wan Hua Rilem, kamu harus tahu siapa orang yang membunuh Tuan Muda itu. Jadi Sekte Master memerintahkan saya untuk datang ke sini, dan meminta Rilem Lord untuk segera menyerahkan pembunuhnya. Kata-katanya nyaring dan kuat, sangat arogan, menyebabkan orang tidak bisa tidak menjadi marah. Sekelompok pejabat semuanya menunjuk ke arah pria itu, tetapi pihak lain datang dari Dunia Pedang, dan terlebih lagi dari Sekte Kosong Dunia Pedang yang terkenal, sehingga banyak orang tidak berani marah. Namun, leher angsa putih Rilem Lord yang indah sedikit miring, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa Xiao Huaylin. Orang itu langsung kehilangan kata-kata, dan hanya setelah beberapa lama dia mengaum dengan suara rendah, Xiao Huaylin adalah putra Master Sekte. Anda bahkan tidak tahu Tuan Muda saya. Ngomong-ngomong, aku bahkan tidak tahu nama Master Sektemu. Bagaimana mungkin aku bisa mengenal putranya? Tuan Rilem berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, pria itu sangat marah sehingga dia hampir melompat. Melihat wajah tenang namun cantik Rilem Lord, dia mengambil nafas dalam-dalam beberapa kali, pulih, dan kemudian berkata dengan dingin, terlepas dari apakah Anda tahu siapa Tuan Muda saya atau tidak, hari ini Anda harus menyerahkan pembunuh yang membunuh anak saya. Tuan, atau Alam Wan Hua tidak akan damai. Saya tidak tahu siapa yang membunuh Xiao Huaylin, meskipun saya selalu menganjurkan perdamaian, tetapi di beberapa sudut Alam Wan Hua, akan selalu ada perkelahian dan perkelahian, dan saya tidak pernah peduli dengan hasil perkelahian, jadi jika Anda ingin menemukan pembunuhnya, saya khawatir Anda harus menyelidikinya sendiri. Saya tidak dapat membantu Anda. Tuan Rilem berkata dengan acuh tak acuh. Tidak bisa membantu. Mata pria itu perlahan menyipit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Apakah kamu bercanda denganku? Semua orang tahu bahwa Wan Hua Rilem Lord mahir dalam teknik reinkarnasi terlarang, dan mampu mengetahui segalanya tentang masa lalu dan masa depan. Anda hanya perlu menggunakan teknik terlarang, dan Anda akan tahu siapa yang membunuh Tuan Muda saya. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Kamu sudah mengatakan bahwa itu adalah teknik terlarang, jadi bagaimana kamu bisa menggunakannya begitu saja? Ini bertentangan dengan hukum alam. Tuan Rilem menggelengkan kepalanya. Wajah pria itu berubah kejam. Jadi maksudmu kau tidak mau menyerahkan si pembunuh? Saya sudah mengatakannya sebelumnya, jika Anda ingin menemukan pembunuhnya, Anda hanya dapat menyelidikinya sendiri. Saya dapat mengizinkan sekte semua kosong Anda untuk memasuki alam Wan Hua. Heh, bagus, bagus. Wow, alam Wan Hua kecil juga sangat arogan sekarang. Pria itu mencibir, lalu menjentikan lengan bajunya dan mendengus, karena itu masalahnya, lupakan saja. Lupakan. Karena Anda tidak mau menyerahkan si pembunuh, saya hanya bisa kembali dan melaporkan. Tetapi, jangan berpikir bahwa masalah ini akan diselesaikan begitu saja. Tunggu saja, karena Tuan Muda saya telah kehilangan nyawanya di alam Wan Hua. Bagaimanapun juga, pemimpin sekte akan mencari keadilan untuk Tuan Muda. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Dia datang dengan sombong dan pergi dengan sombong. Sejak awal hingga akhir, dia selalu menempatkan dirinya pada posisi atasan. Bajingan sialan. Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi dan tiba-tiba berteriak, berhenti di sana. Apakah kamu pikir ini adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Kelompok pejabat itu benar-benar marah. Mereka semua meraung marah, dan beberapa orang dengan kultifasi luar biasa bahkan ingin bergerak untuk menahan orang ini di sini. Meski orang ini mengaku elit, kultifasinya tidak setinggi para pejabat tersebut. Melihat mereka akan bergerak, dia merasa bersalah. Semuanya, jangan tidak sabar. Biarkan dia pergi. Saat itu, Rilem Master di atas berbicara dengan lembut, menghentikan para pejabat yang marah. Melihat itu, All Empty Sek diam-diam menghela nafas lega, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dan keluar dari labu. Seorang lelaki tua yang kokoh dengan janggut lebat mengalihkan pandangannya dari labu dan menatap Rilem Master. Dia berkata dengan sedikit kesal, Tuan Alam, mengapa Anda membiarkan dia pergi begitu saja? Sikap orang ini sangat keji, kita harus memberinya pelajaran. Itu benar, orang-orang dari sekte semua kosong terlalu sombong, meskipun Alam Wan Hua saya tidak pernah menyebabkan masalah, tetapi kali ini mereka telah memprovokasi kami, anak anjing Sia Huaylin, kami belum pernah mendengar tentang dia, dia meninggal di Wan Hua Rilem, mengapa dia mencari kita? Ini hanya intimidasi. Semua orang sangat marah. Namun, ada juga beberapa orang yang sangat khawatir. Semuanya, aku khawatir hal-hal tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Perdana Menteri Rong Muke berkata dengan acuh-ta'acuh sambil memegangi stafnya. Perdana Menteri Rong, apa maksudmu? Semua orang menatapnya dengan bingung. Rong Muke tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, dunia pedang adalah dunia yang kuat yang berfokus pada pertempuran dan pembunuhan, orang-orang di dalamnya jauh lebih kuat dari kita, Alam Wan Hua, dan mereka percaya bahwa orang harus terus bertarung dan membunuh di seluruh hidup mereka. Meskipun Sekte Semua Kosong bukanlah sekte terbesar di dunia pedang, istri dari pemimpin Sekte Semua Kosong, Wanita Phoenix, terkait erat dengan istana langit awan dunia pedang yang sangat kuat. Semua Sekte Kosong itu rumit, jika yang mati adalah istri pemimpin Sekte, saya khawatir kita tidak hanya harus menghadapi Sekte Semua Kosong. Ketika orang banyak mendengar ini, beberapa ekspresi mereka berubah. Jadi, jadi apa? Mungkinkah mereka akan menghancurkan alam Wan Hua kita? Apakah mereka memiliki kemampuan untuk melakukan itu? Selain itu, Wan Hua Rilem kami tidak memiliki bantuan eksternal. Rilem Master, jika orang-orang dari All MTSek ingin berperilaku kejam, biarkan mereka datang. Mengapa kita harus takut pada mereka? Seorang wanita berambut pendek berteriak. Para menteri yang hadir berdiskusi dengan bersemangat, merasa itu tidak adil. Namun, Rilem Master duduk tegak, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Mungkin setiap orang telah mengabaikan satu hal. Saat itu, Rong Muke berbicara lagi. Semua orang yang sedang berdiskusi menoleh ke arahnya. Dia membuka mulutnya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, kali ini, kita mungkin tidak hanya berurusan dengan orang-orang di dunia pedang, tetapi juga orang-orang dari alam iblis sejati. Jika saya tidak salah, Master Rilem khawatir bahwa orang-orang dari alam iblis sejati akan memanfaatkan situasi ini dan masuk. Kata-kata ini telah mengenai paku di kepala. Ketika sekelompok orang mendengar ini, ekspresi mereka semua berubah. Mereka yang masih bersumpah untuk memberi pelajaran kepada orang-orang dari semua sekte kosong juga terdiam. Alam Wan Hua selalu menjadi sasaran mata-mata dunia lain, sekte semua kosong datang dengan agresif, tidak mungkin bagi orang-orang dari alam iblis sejati untuk tidak memiliki berita apapun. Jika benar seperti yang dikatakan Rong Muke, maka alam Wan Hua akan segera berubah. 605 Sekelompok pejabat mundur, hanya menyisakan Rilem Master dan Perdana Menteri Pikun Rong Muke di Labu Besar. Master Rilem menundukkan kepalanya untuk berpikir, wajahnya yang cantik dan jernih seperti bunga bakung yang tenang, bulu mata yang sedikit melengkung, bibir merah muda, hidung yang indah, rambut hitam dan panjang yang indah tergerai, kulitnya yang bisa pecah oleh angin tampaknya mampu memeras air dengan sejumput, penampilannya benar-benar tiada taraf. Siapa yang tahu berapa banyak spirit cultifator yang mengkhawatirkannya setelah melihat penampilan asli Rilem Master, jalur kultivasi yang membosankan telah menghaluskan temperamen mereka. Tetapi ketika mereka melihat wajah cantik Rilem Master, temperamen mereka yang berangsur-angsur meredup tiba-tiba bangkit kembali. Kenapa kamu belum pergi? Saat itu, Rilem Master mengangkat kepalanya yang cantik dan bertanya dengan suara yang jernih dan merdu. Rong Muke berpikir sejenak, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, Tuan Alam, apakah Anda sudah tahu siapa yang membunuh Siao Huaylin? Master Rilem terdiam sekitar 7 hingga 8 napas waktu, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, kita adalah anak-anak alam, di dunia ini, apa yang bisa lepas dari pandangan alam? Aku sudah tahu siapa orang ini. Lalu apa maksud Rilem Master? Aku perlu bernegosiasi dengannya. Master Rilem berkata dengan acuh-ta'acuh, makhluk hidup di alam Wan Hua tidak bersalah, saya tidak ingin mereka menderita malapetaka yang tidak semestinya, meskipun menyerahkan orang ini dapat menyelesaikan masalah ini, tetapi saya juga harus menghormati orang ini, saya tidak bisa membunuhnya dengan santai. Dengan itu, Rilem Master berdiri dan berjalan keluar dari labu. Rong Muke membungkuh dan menangkupkan tinjunya, dengan hormat menyuruhnya pergi. Mengetuk. Suara renyah terdengar di sel yang suram. Suyun merasa seolah ada sesuatu yang meledak di tubuhnya. Perutnya panas, tapi dia tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, kehangatan yang pekat melayang. Kesadarannya mulai perlahan memudar, dan dia sepertinya telah jatuh ke dalam ilusi aneh saat dia perlahan tertidur. Tapi dengan sangat cepat, dia membuka matanya lagi. Namun, saat dia membuka matanya, semua yang ada di sekitarnya bukan lagi penjara yang gelap gulita. Sebaliknya, itu digantikan oleh langit biru yang luas, dan pada saat itu, Suyun dan leluhur pedang berdiri di atas langit biru. Suyun melihat sekeliling, matanya dipenuhi keterkejutan. Pedang leluhur, di mana ini? Suyun bertanya dengan kaget. Ini adalah ruang ilusiku. Nenek moyang pedang tertawa. Ruang ilusi. Itu benar, saya membantu Anda mencuci tendon Anda dan mengintegrasikan Ki yang dalam di tubuh Anda. Saya tidak tahu bagaimana Anda selama ini, tetapi ada terlalu banyak Ki yang dalam yang tercampur dalam tubuh Anda. Meskipun ada banyak esensi roh, mereka semua berantakan. Ki iblis, Ki jahat, Ki roh angin cepat, Ki roh ilahi murni. Jika begitu banyak Ki yang mendalam mengalir melalui meridian Ki pada saat yang sama, itu pasti akan menyebabkan meridian Ki meledak, menyebabkan kultifasi Anda turun drastis. Tetapi Anda memiliki benda suci di tubuh Anda, dan jika bukan karena perlindungan benda suci ini, Anda sudah lama lumpuh. Benda Dewa, Mungkinkah Pasukan Gaib Raja? Kekuatan Gaib Raja Nama baik, kekuatan ini bisa disebut kekuatan ilahi. Sekarang Anda tidak perlu khawatir, Ki yang mendalam dan inti roh di tubuh Anda telah terintegrasi dengan baik oleh saya. Suyun, sebelum Anda mengolah seni pedang, saya akan mengajar Anda satu set nyanyian. Setiap kali Anda maju ke tahap kultifasi, Anda akan mengikuti nyanyian untuk mengintegrasikan kekuatan yang dalam di tubuh Anda. Setelah integrasi ini, Ki dan kultifasi Anda yang dalam akan menjadi lebih stabil dan kokoh. Murid ini akan ingat. Suyun dengan cepat berkata. Master pedang itu menganggup, lalu berkata dengan suara yang jelas, jumlah meridian api adalah 9, jumlah meridian bumi adalah 7, jumlah meridian emas adalah 5, jumlah meridian kayu adalah 3, jumlah meridian air meridian adalah 1, jumlah meridian emas adalah 1, jumlah meridian kayu adalah 3, jumlah meridian air adalah 1, jumlah meridian emas adalah 1, jumlah meridian kayu adalah 1, jumlah meridian air adalah 1, jumlah meridian emas adalah 1, jumlah meridian kayu adalah 1. Jumlah meridian kayu adalah 1, jumlah meridian air adalah 1. Nenek moyang pedang berbicara dengan sangat hati-hati, dan duduk bersila di langit biru, berbicara sambil menggunakan keberuntungannya. Melihat itu, Suyun tidak berani menunda, dan segera mengikutinya. Ini bukan nyanyian yang rumit, tapi itu sangat indah. Hampir tidak ada penggarap roh yang akan mengintegrasikan ki mereka yang dalam, dan jika mereka maju, mereka akan maju, dan jika mereka mendapatkan kekuatan, mereka akan mendapatkan kekuatan. Mereka tidak akan pernah mempedulikannya, dan paling banyak, mereka akan menyelaraskan ki yang dalam dan menenangkannya. Setelah berintegrasi untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Suyun membuka matanya, menghafal nyanyian di dalam hatinya, seperti menghafal sebuah puisi, itu tidak sulit. Kamu sudah menghafal nyanyian ini? Selanjutnya, aku akan membimbingmu dalam budidaya pedang kembar di seni pedang tanpa batas. Tapi sebelum itu, Suyun, kamu harus mengerti, tidak ada teknik yang mendalam, yang dapat membuatmu segera belajar. Itu, peran seorang guru hanya untuk mencerahkan Anda, seorang pemandu, untuk benar-benar memahami teknik yang mendalam ini. Anda masih perlu memahami dan berkultivasi dengan pahit, apakah Anda mengerti? Suyun mengerti. Baiklah. Nenek moyang pedang mengangguk, lalu melihat kekejauhan. Dia melihat kekejauhan, dan dengan sangat cepat, sejumlah besar burung ajaib terbang dari jauh. Burung-burung ini seukuran telapak tangan, dan menutupi langit dan bumi seperti belalang. Ini adalah dunia imajiner leluhur pedang, dia bisa membayangkan apa saja dari udara tipis, dan burung-burung ini secara alami adalah miliknya juga. Dia melambaikan tangannya sedikit, dan segel melayang di telapak tangannya, setelah itu, roh ilahi murniki yang kuat sekali lagi meluap, bergegas ke langit, berkumpul bersama, berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit, dan di bawah pedang leluhur. Menari, ia terbang menuju ke lompok burung. Suyun memperhatikan dengan seksama, tidak berani bernapas. Tangan besar itu menutupi semua burung, lalu tiba-tiba ditarik kembali. So, 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 so. Sejumlah besar pedang kipeis transparan ditarik keluar dari tubuh setiap burung. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya, padat, dan jumlah burung sebanyak jumlah pedang. Mereka terbang kembali dan berputar dengan gila-gilaan di sekitar Suyun dan leluhur pedang. Tidak hanya jumlah pedang yang mencengangkan, setiap pedang memiliki aura tirani yang tak tertandingi, dan jika mereka menyentuhnya, tangan mereka akan patah. Yang pertama dari dua pedang tengah adalah pedang semua roh. Ketika kamu mencapai ranah dua pedang tengah, kamu akan berada di ranah pedang suci. Pada tahap ini, kamu dapat mengontrol pedang sebanyak yang kamu inginkan. Anda dapat menarik pedang spiritual dari batu, kayu, rumput, dan bunga untuk bertarung demi Anda. Semua pedang ini memiliki spiritualitas dan akan tunduk kepada Anda. Mereka sangat kuat, tetapi Anda harus menggunakannya dengan hati-hati, karena yang disebut pedang ini energi sebenarnya adalah esensi, ki, dan roh dari semua roh. Yang terbaik adalah jika tidak rusak, tetapi Anda harus mengembalikannya setelah menggunakannya. Pedang kedua dari dua pedang tengah, pedang bintang. Nenek moyang pedang menjentikkan jarinya, dan pedang ki di sekelilingnya tiba-tiba menghilang, berubah menjadi gumpalan asap yang melayang ke tubuh burung, dan burung juga menghilang. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya ke arah langit. Roh Dewa ki di tangannya meledak lagi, tapi kali ini, tidak banyak, itu hanya seberkas cahaya. Cahaya melesat ke langit dan menghilang. Suyun menatap ke langit, hanya untuk melihat bahwa tidak ada perubahan di langit. Saat Suyun berpikir bahwa leluhur pedang telah gagal, sebuah fenomena aneh terjadi. Langit biru di sekitar mereka berdua tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh bintang-bintang yang tak berujung. Keduanya tampak berada di alam semesta, dan cahaya bintang yang terang berkelap-kelip ke segala arah. Jangan gunakan pedang ini dengan mudah. Ini adalah pedang yang akan menguras tenagamu, pedang yang akan mendorongmu ke ambang kematian. Tidak peduli berapa banyak kultivasi yang kamu miliki, atau berapa banyak energi yang kamu miliki, setelah kamu menggunakannya, energi yang dalam di tubuhmu akan segera tersedot hingga kering, dan kekuatan pedang ini akan didasarkan pada jumlah energi yang dalam di tubuhmu. Setelah leluhur pedang selesai berbicara, Suyun merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri, niat tajam yang belum pernah dia rasakan dalam hidupnya terbang dari segala arah. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, keringat dingin mengalir di wajahnya, dan napasnya menjadi semakin tergesa-gesa. Rasa takut yang tak terlukiskan muncul dari hatinya. Weng-weng-weng. Suara aneh terdengar di gendang telinganya. Suyun membuka matanya lebar-lebar dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa semua bintang di kejauhan tiba-tiba menyala. Mereka berkedip gila, seperti lampu indikator, berkedip antara terang dan gelap. Tekanan yang diberikan setiap bintang pada Suyun tidak kalah dengan perasaan naga api Xiao Huailin. Akhirnya, bintang-bintang tidak lagi redup. Mereka mulai bersinar semakin terang, semakin menyilaukan. Seolah-olah seluruh alam semesta akan diterangi oleh mereka. Ledakan. Bintang pertama meledak dengan semburan pedang ki, hanya untuk melihat pedang ringan terbang seperti meteor, bergegas menuju Suyun. Pada saat itu, Suyun merasa penglihatannya kabur, tidak mungkin menangkap cahaya. Ledakan. 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 Bintang kedua meledak. Lalu yang ketiga. Yang keempat. Di kejauhan, aliran pedang seperti bintang jatuh. Saat ini, yang disebut planet itu seperti selembar kertas. Seolah-olah hanya dengan pikiran, itu akan benar-benar hancur menjadi bubuk oleh pedang bintang yang tak ada habisnya. Suyun merasakan gendang telinganya benar-benar meledak, kepalanya berdengung. Setelah itu, dia benar-benar dikelilingi oleh pedang cahaya bintang yang ganas dan tajam. Pada saat ini, dia benar-benar menemukan bahwa semangat juang di dalam hatinya telah benar-benar padam. Dia tidak bisa menghasilkan sedikitpun semangat juang. Dia benar-benar ditekan dan ditaklukkan oleh kekuatan pedang yang dipancarkan oleh pedang. Ini adalah kekuatan yang sepenuhnya milik alam semesta. Bisakah seseorang benar-benar menggunakannya? Mungkin hanya dewa yang bisa mengendalikan kekuatan mengerikan seperti itu. Nenek moyang pedang tampaknya telah memperhatikan ketidaknormalan Suyun, dengan sedikit menjentikkan jarinya, fenomena di sekitarnya tiba-tiba menghilang, bintang-bintang menghilang, niat pedang menghilang, kekuatan ilahi yang menakutkan menghilang, dan mereka berdua kembali ke langit biru. Suyun hanya berhasil melarikan diri dari perasaan tertindas yang sangat menyakitkan setelah sekian lama. Dia menghela nafas lega dan terengah-engah dengan sekuat tenaga. Wajahnya sangat pucat, dan keringat menetes seperti kacang. Kultifasimu masih dangkal, cukup bagimu untuk mendapatkan pedang pertama, pedang kedua masih perlu di asah perlahan. Ini hanya pengantar untuk Anda, jangan terlalu khawatir tentang itu. Kata leluhur pedang. Murid mengerti, Suyun menghela nafas, dan berkata dengan sedikit malu. Oh, benar, ada sesuatu yang lupa ku beritahukan padamu. Pada saat ini, leluhur pedang tiba-tiba berkata. Apa? Artinya, saat ini, saya hanya dalam keadaan seuntai jiwa. Pemandangan yang baru saja Anda lihat didasarkan pada kekuatan untayan jiwa ini. Dengan kata lain, situasi sebenarnya akan berbeda. Semakin tinggi budidaya, semakin besar kekuatan seni pedang tanpa batas, dan sebaliknya. Karena itu, ketika Anda sedang mengembangkan seni pedang, jangan abaikan kultifasi Anda. Tanpa kultifasi Anda sebagai fondasi, tidak peduli seberapa kuat seni pedang itu, itu tidak berguna. Mendengar itu, Suyun menganggupkan kepalanya dengan serius. Terima kasih telah menonton!